Hilang job hingga ayahnya jatuh sakit, usai Dinar Kendi bermasalah dengan hukum. Dinar Kendi mengatakan bahwa saat ini ayahnya sedang jatuh sakit karena mendengar kabar soal dirinya. Kabar terkait dirinya yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran undang-undang pornografi sudah sampai ke telinga ayahan dan Dinar Kendi. Baru ada yang ngasih tahu tadi bapak langsung kayak jatuh sakit, aku kayak aduh gimana ya, ucap Dinar Kendi di kediamannya di kawasan Cirendu, Tangerang Selatan, Jumat lalu. Dinar Kendi sudah sengaja tak mengabarkan sang ayah karena tahu bahwa ayahnya itu akan shock dan jatuh sakit. Namun kini setelah tetangganya membocorkan hal tersebut, Dinar mengatakan bahwa ayahnya langsung sakit dan tak bisa jalan. Karena kan aku kan gak ngambarin dari kemarin, karena bapak kan tuh habis sakit 2 minggu yang lalu, aku gak ngambarin makanya. Malah tadi dikasih tahu sama tetangga, ini Dinar gini terus rame disana ungkarnya. Maksudnya kan kasihan bapak kan, apalagi dia itu orangnya awam gitu, apalagi kalau soal hukum, dia pasti aduh hukum penjara, dia kayak yang shock berat, itu kata mama dia langsung gak bisa jalan, gitu lemes, bebert Dinar. Aksi Dinar turun ke jalan dengan menggunakan bikini, membuat tersandung masalah pelanggaran. DJ seksi itu, kini ditetapkan sebagai tersangka, namun tak dilakukan penahanan padanya. Selain itu, Dinar Kendi akui bahwa ia kehilangan banyak pekerjaan karena imbas dari penetapannya sebagai tersangka. Sebab, akun Instagram Dinar Kendi kini tak bisa digunakan setelah polisi menjadikannya sebagai barang bukti. Yang pasti itu batal job IG aku juga gak bisa dipakai, jadi itu menjadi barang bukti, kata Dinar Kendi dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Siedendu, Tangerang Selatan. Ia juga bahkan kehilangan tawaran sebagai brand ambasador karena kasus yang menjeratnya. Untuk saat ini, ia belum bisa menggunakan akun Instagramnya untuk kegiatan apapun termasuk untuk upload indoors. Jadi ada beberapa kerjaan yang memang cancel, yaitu betul job ambasador, ungkatnya. Gak tau sih, Dinar ikutin aja, jadi belum dulu, lanjut Dinar. DJ seksi itu, belum tau apakah akan membuat akun Instagram baru atau tidak. Meski begitu, Dinar masih bisa menggunakan sosial media lainnya, seperti TikTok dan Youtube. Wah gak tau tuh gimana nanti, biar kelar dulu aja, ujarnya. Youtube dan TikTok masih ada, karena kan di upload di sana, terang Dinar. Sampai jumpa di video selanjutnya.